Terpotensi terjadi angin puting liu, karena di daerah-daerah sebut akan terjadi, sering terjadi tekanan rendah. Sudara Lun, hutan sehat dan jauh dari pembalakan liar adalah salah satu cara menjaga kondisi alam dan diri sendiri jauh dari bencana. Apabila hutan habis ditebang, dedaunan rontok karena akar-akar pohon dicabut, maka bersiap-siap berbagai bencana alam akan menyapa para manusia. Tidak tahu ia bersalah maupun tidak, semua akan terkena imbasnya. Cuaca yang mudah berubah-ubah terjadi karena kondisi alam, terutama hutan yang banyak rusak. Hal demikian disampaikan oleh Zakaria, yakni Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 BMKG Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Kamis 23 Desember 2021. Menurutnya, potensi terjadi bencana akan semakin besar apabila hutan banyak rusak, berbagai macam bencana bisa terjadi, dari banjir, hujan-hujan ekstrim, sampai angin puting beliung. Sudara Lun, simak bincang-bincang antara Serambi on TV dengan Zakaria dalam program Live Update Aceh dengan tema Kondisi Alam Aceh Akhir Tahun 2021 yang disiarkan langsung di Facebook SerambiNews.com dan Youtube Serambi on TV. Selanjutnya Pak, apakah ada perubahan cuaca begini Pak, ada berkaitan dengan penebangan hutan ataupun kondisi alam yang rusak? Apakah itu ada kaitan, Pak? Ya, tentu saja itu sangat berpengaruh, di mana ketika hutan masih cukup bagus, tidak ada perusahaan hutan, ini tentu saja uap air yang ada di udara juga diserap oleh pohon-pohon, sedangkan ketika hutan tertandus, maka uap air akan naik dan berpotensi terjadi awan-awan hujan, awan-awan komunibus yang membuat terjadinya hujan-hujan ekstrim atau hujan-hujan deras. Di samping, itu juga bencana akan lebih intens kalau ketika hutan dikebang, di mana ketika terjadi hujan, dia tidak bisa meresap dari air dan langsung terjadi air yang mengalir dan bisa terjadi banjir bandang ataupun banjir-banjir genangan begitu. Sangat berpengaruh, Pak ya. Kondisi alam yang rusak juga berpengaruh terhadap cuaca yang berubah-ubah, Pak ya. Ya, betul. Dan juga di mana ketika hutan sudah gundul, itu juga sangat berpotensi terjadi angin puting liu. Karena di daerah-daerah tersebut akan terjadi, sering terjadi tekanan rendah, sehingga masa udara di sekelilingnya akan menuju ke tempat tekanan darah rendah tersebut dan terjadi pusaran angin yang menyebabkan angin puting liu. Terima kasih telah menonton!